oke bagian kampas kopinya dan bagian juga kita ganti yang tracing dan ini ini kampas-kampas racing itu anak dan ini koneksi dari sini udah kenal Tampak sepung bongkaran ini lebih pendek tapi lebih keras dibanding per yang aslinya atau lebih keras untuk racing ini untuk plat coping udah habis udah tipis dan langsung aja kita ganti dengan sebelum kita pasang kita beri pelumas ini kita kasih oli agar nanti setelah permasan tidak slip apa ya 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 selamat menikmati ini untuk membedakan plat toppingnya disini kita rabat seperti ini ini usahakan jangan terbalik untuk pemasangannya apabila yang tajam tajam semua apabila yang tumpul tumpul semua sih ini kalau dilihat sekilas ini perbedaannya ini lebih cirus dan ini lebih cepung ya pasang yang sisi yang tajamnya di belakang selamat menikmati selamat menikmati dan usahakan di bagian sini ini harus mempunyai posisi ini bang teman 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.